Hai guys, seperti yang kamu lihat, di depan saya ini sudah tersedia bahan-bahan masakan ya Yang mana di sini ada bawang merah, bawang putih, belacan, 2 biji cili merah, serai, kunyit, asam jawa, asam keping Di sini cili kering yang saya sudah rendam air panas tadi ya, dan ini pula ikan sardintin Di sini ada garam dan gula, dan di sini pula ada ikan mabong yang saya sudah steam tadi ya Jadi kamu bisa gunakan ikan gembong atau ikan sardintin terpulang dari selera karyanya Yang penting jangan pakai kandilok bete ya Oke, di sini pula ada daun kesum ya, dan ini adalah bunga kantan Hmm, looks beautiful Di sini pula, ini adalah hiasannya nanti ya, atau garnish Yang mana saya ada daun pudina atau mint leaf ya Di sini ada nenas, dan di sini ada bawang besar ya, cili potong, dan cukiumba, atau timun ya Jadi ini adalah timun yang saya sudah iris-iris ya, iris nipis tadi Oke, dan di sini saya sudah sediakan air ya, untuk merebus separuh dari bahan-bahan yang saya tunjukkan Oke guys Oh iya guys, sedikit lagi saya lupa ya Jadi mie yang saya pakai itu adalah penang laksa ya, yang ini ya Oke, sangat mudah didapatkan di supermarket Oke, jadi bahan yang saya mau masukkan ke dalam pot Ya, daun kesum ya Daun kantan Tapi daun kantannya harus dibela-bela ya Supaya wanginya itu lebih Lebih apa namanya, lebih wangi lagi lah Oke Dan masukkan juga keping asam tadi ya Masukkan Kemudian Kemudian Oke, saya Oke, ada Asam jawa di sini yang saya sudah minum air Jadi saya mau Oke, dan di sini saya ada Apa namanya Ini Kepala ikan tadi ya Tapi Jangan dibuang guys Karena ini sangat bermanfaat ya Buat sup kalian Jadi Kamu harus Blender ya Baru disarin ya Jangan sampai Tulang-tulang ikan masuk ke dalam sup ya Jadi ini Bahan yang saya blender tadi itu adalah Bawang putih Bawang merah Cili padi ya Cili kering Serai Dan Belacan atau terasi ya Jadi saya mau masukkan ke sup Dan ini kamu Masak ya Dengan api yang sedang Selama 20 atau 30 menit Dengan api yang sedang ya Oh, come on man Oke Jadi saya sudah masak Selamat 30 menit ya Jadi Sekarang ini Saya mau Karena saya tidak mau Nantinya Sup saya Banyak Apa namanya Ada tulang Ya Atau Bunga-bunga Bunga yang saya masak Oke Oh, tidak Jadi kita buang Bahan-bahan yang tadi kita sudah Masak ya Wangi guys Oke Jadi saya akan Tabis guys ya Hai Sesudah kamu Tapis Masukkan Punyit ya Punyit Masukkan Ikan yang Sudah kamu cabis Ini untuk ganis nanti Masukkan juga Saging Saging Masukkan Gula Masukkan Garam Garam yang Sampai Itu Belajar Lagi Oke guys So Inilah masakan kita Yang mana Disini Mie nya ya Yang saya Sudah tunjukkan Tadi Ini Kalau kamu Masak Harus Berendam air Panas dulu Baru Masak Sekejap Ya Oke Saya Mau Makan Ya guys Jadi Hari saya lapar Jadi saya Mau makan Banyak Tambah Tambah lagi Oke Sekarang Yang saya Mau Buat Disini Ada Sosnya Yang tadi Kita Supnya Maksudnya Kita Masak Tadi Jadi Oke Dan Disini Ada Bawang merah Tadi Saya Iris Iris Nipis Ya Oke Dan Nenas Daun Daun Pudina I like This one Dan Disini Timun Ya Timun Guys Oh Dan Orang Toraja Pasti Makan Cili Potong Look at It Beautiful Wow I can't Wait To Eat Oke Guys Sorry Saya Tadi Lupa ya Disini Disini Ada Cabikan Ikan Ya Yang Saya Sudah Cabik Tadi Wow So Delicious Oke Guys Jadi Hari Ini Juga Saya Happy Ya Gembira Karena Dalam Satu bulan Lebih Saya Sudah Mendapat 500 Lebih Subscribers Terima Kasih Banyak Yang Sudah Support Yang Selalu Share Postingan Saya Di Facebook Terima Kasih Banyak Banyak Saya Tidak Akan Sebutkan Namanya Terima Kasih Semua Atas Dukungannya Jadi Keep Supporting Untuk Saya Buat Video Video Selanjutnya Dan Semoga Video Yang Saya Buat Ini Dapat Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Guys Kalau Saya Tidak Bisa Balas Kebaikan Kalian Saya Cuma Doakan Semoga Kalian Baik Baik Saja Dan Pahalanya Di Surga Oke Guys Jadi Saya Mau Makan Ini Namanya Asam Laksa Ya Wow Kau Itu I Harus Dicoba Di rumah Ya Guys Ada Rasa Asam Sedikit Manis Pedas Jadi Campur Aduk Menjadi Enak Oke Guys Bye 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 Terima kasih.